assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu kembali lagi sama saya abah jeje dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat minuman gula asam jawa gampang dibuatnya dan juga segar nikmat yang paling penting ada khasiatnya teman-teman dan bahan-bahannya sudah saya siapkan saya siapkan asam kawak atau asam jawa ya sebanyak 80 gram dan satu helai daun pandan terus yang ini ada gula putih sebanyak 80 60 gram dan yang ini garam dapur sebanyak 1.4 sendok teh dan yang ini gula aren sebanyak 160 gram dan yang terakhir 1 liter air putih Oke teman-teman saya akan mulai membuatnya pantengin videonya jangan di skip Oke kita mulai let's go pertama-tama kita iris tipis-tipis gula arennya iris semua gulanya Oke teman-teman gulanya sudah diiris-iris selanjutnya kita siapkan panci lalu gunakan api sedang selanjutnya kita masukkan air yang satu liter tadi masukkan semuanya selanjutnya kita masukkan juga asam kawaknya aduk-aduk hingga hancur dan juga tunggu sampai mendidih Oke teman-teman ini sudah mendidih sampai diaduk-aduk kita matikan apinya kita angkat oke ini sudah diangkat lalu kita saring asam kawaknya ambil airnya saja dan ampasnya kita buang karena sudah tidak ada sari asamnya lagi teman-teman tidak bisa digunakan Oke ini sudah disaring dan hasilnya seperti ini Oke ini teman-teman rebusan yang kedua kita masukkan air asamnya yang sudah disaring tadi masukkan semuanya lalu kita masukkan juga gula arennya dan garamnya gula putihnya juga yang terakhir satu lai pandan yang penting masukkan semua bahannya jangan ada yang tersisa kita rebus lagi sampai larut dan tercampur semua bahannya jangan terlalu lama teman-teman merebusnya yang penting tercampur Oke teman-teman ini sudah mendidih kita matikan kompornya lalu kita angkat Oke sudah diangkat kita masukkan ke teko ajaib wih ngebual ngebual kayak jin eh Oke teman-teman hasil yang satu liter tadi lumayan banyak saya akan ambil gelas saya akan coba mencicipi yang anget-anget loh teman-teman kalau teman-teman punya madu ini bisa dicampur dengan madu akan lebih mantap rasanya Oke saya akan coba cicipi Bismillahirrahmanirrahim wih segar teman-teman asamnya terasa ngarui gulanya juga mantap dan juga segar di perut saya akan coba pakai batu es panas biarlah panas 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 juga ada batu es langsung dingin oke teman-teman kocok-kocok dulu sedot wih mantap teman-teman rasanya Adam di tenggorokan apalagi kalau pakai madu lebih ngenah dan ini yang panas cocok diminum di pagi hari ini teman-teman teman-teman harus coba karena khasiatnya itu banyak untuk tubuh kita semoga bermanfaat video dari saya cukup sekian terima kasih sudah mendukung channel saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati